Meski tak laku lagi jadi artis, Rizky Bilar terus berupaya menambahpun di kekayaannya. Bareng pedangdut Lesti Kejora merambah berbagai bisnis. Kini, Pasutri tersebut memang tengah gencar-gencarnya berbisnis dengan Crazy Rich Rodisalim. Beberapa bisnis dijalankan Bilar bersama pengusaha dan investor kenamaan Indonesia keturunan Tionghoa Indonesia itu. Semenjak konflik KDRT meredah, Bilar dan Lesti perlahan kembali menggeliat. Diketahui, Bilar tidak lagi tampil di TV sebab diboykot KPI karena telah melakukan KDRT kepada Lesti. Kini, sumber uang Bilar datang dari bisnis-bisnisnya. Sabtu sang pedangdut dan suaminya baru saja bertemu dengan pemilik Ritz Caroten Hotel Jakarta. Pertemuan itu dibeberkan oleh Rudy Salim melalui Instagram pribadinya, Rudy Salim. Belajar sama yang punya Hotel Ritz Arlon Jakarta, terangnya. Terlihat, Lesti dan Bilar bersama Rudy Salima di sana juga meeting dengan pemilik hotel tersebut. Ini merupakan proyek baru Lesti dan Bilar bersama Rudy Salim, Upcoming Project Soon, terang dalam caption Rudy Salim. Tidak cuma bisnis yang berjalan, Lesti juga sudah mulai kembali ke dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Ibu baby liter tersebut kembali untuk berkarya dan menghibur penggemarnya. Memang, sudah beberapa bulan ia vakum tepatnya semenjak konflik KDRT mencuat. Nama besar Lesti sebagai penyanyi dangdut belum pudar. Bahkan, ia menyabet empat piala di SCTV Music Awards 2023. Kini, Lesti punya rencana besar setelah kembali tampil di TV. Diketahui, Lesti memenangkan penghargaan dalam kategori video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, dan penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Meski menang, Lesti berusaha tak menjadikan empat penghargaan itu sebagai beban. Bahkan, ini jadi pemacu dalam melanjutkan karirnya di industri musik Indonesia. Piala jadi motivasi bukan beban harus berkarya, harus bikin yang terbaik, ada terus karyanya, kata Lesti Kejora ditemui di studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat. Rasa tak menyangka tentu melanda Lesti. Sebab, wanita yang kini berusia 23 tahun itu sempat vakum di musik usai kasus KDRT. Namun, istri Rizky Bilar ini akan terus berjuang di musik meraih mimpi-mimpinya yang belum tercapai selama ini. Yang belum tercapai aja, kalau penyanyi konser, album ya doain aja mudah-mudahan bisa, insya Allah, ucapnya. Kendati demikian, Lesti belum tahu kapan bisa mewujudkan mimpinya memiliki konser tunggal, setelah hampir 10 tahun terjun di dunia musik. Insya Allah mau kejar album dulu aja, ungkapnya. Lesti Kejora menyampaikan terima kasih kepada keluarga, suami, anak, hingga penggemar yang sudah memberikan dukungan kepadanya untuk tetap bertahan di dunia musik dengan segala halangan dan rintangan yang sudah ia lalui. Terutama untuk Lesti Lovers, fans aku dan Leslar Lovers yang sudah mendukung. Kan ada beberapa kategori mereka berusaha sekali untuk aku, ujar Lesti Kejora. Sebelumnya, pedandut Lesti Kejora tak menyangka banyak kalangan fansnya yang hadir saat dirinya kembali mengisi acara di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Padahal, penyanyi yang akrab di Sapa Dede ini tak ingin berekspektasi lebih terkait kehadiran fansnya hari itu. Istri Rizky Dilar itu juga mengaku tak sulit ketika menjalani perannya sebagai penyanyi dan ibu rumah tangga. Dia berjanji bakal memberikan yang terbaik bagi karir dan keluarganya. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa disyukuri karena selain harus jadi ibu yang baik untuk anak, jadi istri yang baik untuk suami, karir juga harus tetap dipertahankan, kata Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton!